Dalam Al-Quran ada tiga perintah serangkai Yang artinya tidak boleh dilakukan yang satu Kalau rangkaiannya tidak dilaksanakan Tidak sah perintah yang satu Kalau perintah rangkaiannya tidak ditunaikan Dia harus dijalankan secara serangkai Apa itu? Yang pertama Atiullah wa atiur rasul Taatlah engkau kepada Allah Dan juga taat kepada rasulnya Artinya orang yang taat kepada Allah Tapi tidak taat kepada rasulnya Taatnya kepada Allah ditolak Sebaliknya orang yang taat kepada rasulullah Tapi tidak taat kepada Allah Taatnya kepada rasul sia-sia Itu yang pertama Yang kedua Dirikan sholat, tunaikan shakat Ini dulu yang saya mau bahas baik-baik Dirikan sholat, tunaikan shakat Orang yang bayar shakat hartanya Shakat fitrahnya Shakat profesinya Dia keluarkan semua tiap tahun Tapi dia tidak sholat, tidak ada gunanya Demikian juga orang yang sholat Tapi tidak menunaikan shakat Sholatnya akan sia-sia Saya yakin disini semua hadir Rajin puasa Bahkan sampai sekarang pun Belum ada yang lepas puasanya Tapi saya curiga Ada yang melelekan sholat Demi Allah tidak ada gunanya itu puasamu Kalau kau tidak sholat Bahkan bangun satu masjid Mewah Tapi tidak sholat Tidak ada gunanya Saudara-saudara sekalian Sholat itu bahasa hadisnya As-sholatu imanuddin Sholat tiangnya agama Tidak ada tiang, tidak ada agamanya Tidak ada sholat Tidak ada agamanya Bahkan Nabi dengan jelas mengatakan Batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat Ketika kalian tidak sholat Kalian kafir di hadapan Allah Kapan orang Islam banyak tidak sholat? Nih perempuan Mohon maaf Kapan ini nih? Banyak tidak sholat? Satu Selesai haid Gratis lima hari Dia tambah bonus dua Dia bilang suaminya Kenapa belum kau sholat? Biasanya cuma lima hari Orang belum bersih Masih ada ini sedikit-sedikit Dia bilang suaminya Bohong kau itu apa bohong? Saya kasih lihat kau Iya toh Paling banyak begitu Alasan Kenapa tidak sholat? Men Kenapa tidak sholat? Datang bulan Kenapa tidak sholat? Halangan Itu sih semua itu Maka Allah tahu Yang kedua Kapan perempuan banyak tidak sholat? Ketika ada pesta Allah melarang perempuan Berdandan Tidak Yang Allah tidak senang Kalau gara-gara dandanan tidak sholat Uh dia polis mukanya Ini lurus Bengkok lagi sini Lurus sini Ini lagi Ini lagi tebal Tipis lagi disini Akhirnya habis Dikasih lebih lagi sedikit disini Saya bilang kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea Artis Korea baru hitam Ayo Allah larang dandanan tidak Yang Allah tidak senang Ketika gara-gara dandanan tidak sholat Apalagi Kostum Jilbab Saya ini Alhamdulillah Allah takdirkan jadi pencerama Keliling-keliling saya cerama Di Malaysia jilbabnya perempuan Segitiga kasih peniti selesai Brunei juga begitu Filipina Selatan juga begitu Saudi Lubang 1 Masuk selesai Tapi begitu kita datang ke tanah air Republik Indonesia Jilbabnya ibu-ibu Jilbab sakaratil maut Tahu jilbab sakaratil maut? Tahu jilbab sakaratil maut? Dia kasih dulu kain 2 meter Dia kasih Dia ikat di lehernya Ya kan? Tiga lapis kuning, biru, krem Dia kasih miring lagi sedikit Ya kan? Kayak ada pohon mangga di belakang sini Ada kering-keringnya Coba Begitu tiba waktu sholat Kata suaminya Tidak Yang Allah larang kalian Nggak sholat Seorang istri dandan Supaya suaminya bangga Di sampingnya cantik Itu ibadah Menyenangkan hati suami Tapi kalau gara-gara dandan Nggak sholat Itulah yang Allah larang